Para pejabat di pemerintah kota Jambi saat ini tengah was-was. Pasalnya beredar kabar akan ada perombakan pejabat di tingkat eselon 3 dan 2 yang akan dilakukan oleh PJS Wali Kota Jambi. Kabar ini pun dibenarkan oleh Ketua Komisi 1 Muhilli Amin yang menyampaikan bahwa dirinya mendengar isu tersebut. Namun Muhilli menekankan kepada PJS Wali Kota Jambi untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan meresafal pejabat. Pasalnya akan berdampak kepada roda pemerintahan. Namun isu tersebut langsung ditepis oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi Budidaya. Dirinya mengatakan bahwa tidak ada perombakan atau pengisian pejabat eselon 3 yang kosong dengan pelaksana tugas sebelum pilweko selesai. Dirinya juga menegaskan jika terjadi perombakan maka akan mengganggu stabilitas pilweko karena akan muncul gejolak-gejolak di masyarakat terkait resafal yang terkesan mendadak. Belum ada saya sama sekarang ya. Belum ada dan saya mungkin memberikan masukan karena kondisinya, kondisi dalam saat ini kan kita akan dalam situasi untuk pilweko. Kita sukseskan dulu aja lah pilweko sehingga tidak ada gejolak-gejolak dulu di masyarakat. Rudi Saputra, Jambi TV harap pendidikan sekurang-kurangnya.